Kejurnas Dayung 2023 yang juga menjadi babak kualifikasi PON 2024 akhirnya usai pada hari ini. Setelah melangsungkan kejuaraan dari beragam disiplin, konsentrasi PB Potsi berikutnya adalah melakukan pembinaan terhadap wasit yang akan dimulai pada Maret 2024. Usai menggelar kejuaraan nasional Dayung 2023 yang juga menjadi babak kualifikasi untuk PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara, PB Potsi telah menyaring sekitar 550 dari 1.200 atlet yang mengikuti kejurnas pada tahun ini. Berdasarkan catatan yang diraih oleh atlet di setiap disiplin. Total enam disiplin yang diperlombakan pada kejurnas tahun ini, yaitu canoeing, tradisional boot race, rowing, beach sprint rowing, canoe slalom, dan stand-up paddle. Selain mencari juara serta menyeleksi atlet menuju ke PON, ajang ini juga menghasilkan catatan yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi PB Potsi untuk ke depannya. Di antaranya adalah soal pembinaan wasit, khususnya pada disiplin canoe slalom, dan stand-up paddle. Hedi Suyono, sekjen PB Potsi mengatakan bahwa pembinaan wasit ini menjadi penting dan akan segera dilakukan pada awal 2024, rencananya pada bulan Maret. Hanya ada beberapa evaluasi yang harus kita benahi, di mana untuk kategori slalom maupun SUP, kita masih perlu berbenah di tingkat perwasitan, di mana ke depan di bulan Maret atau April kita akan mengadakan seminar perwasitan dengan mendatangkan ekspert dari ICF terkait dengan kanun slalom dan SUP, sehingga nanti dalam pelaksanaan PON di 2024 di Aceh, kita sudah memiliki wasit berkalibar internasional. Selain itu, saat dikonfirmasi mengenai beach sprint rowing, Hedi Suyono mengatakan alasan PB Potsi secara cepat mengambil keputusan untuk memasukkan beach sprint rowing pada kejurnas tahun ini dan PON 2024. Ya, jadi dari hasil kongres visa 2023 lalu, cabang rowing beach sprint akan dimasukkan dalam Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dan ini adalah bagian dari persiapan kami, di mana cabur ini sangat bertalen untuk menebut lolos kualifikasi, membuat mendali di Olimpik 2028 ini. Sehingga kami memutuskan untuk cabur rowing beach sprint, kita masukkan dalam PON 2022 Aceh, sekaligus untuk merekrut calon-calon atlet yang akan kita bina di Platnas menghadapi Olimpik 2028. Sementara itu, pada hari terakhir, kejuaraan Nasional Dayung 2023, dilangsungkan babak final untuk disiplin stand-up pedal, yang mengundang cukup banyak minat penonton ke kawasan Ancol, Jakarta. DKI Jakarta sukses menyambat emas dalam dua nomor final, yaitu Putra dan Putri. Tantangannya sih nggak terlalu, soalnya kita udah besit dari dayung, jadi tinggal menyesuaikan teknik-tekniknya. Persaingannya seru, semuanya kuat. Ya, ucapan terima kasih buat pelati saya, keluarga saya, semuanya terima kasih. Itu aja, Pak. Kedua atlet DKI Jakarta ini mengaku bahwa persaingan dalam stand-up pedal ini begitu ketat, karena hampir seluruh atlet baru memulai persiapan dalam waktu yang singkat. Namun tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan penyesuaian karena memiliki dasar latihan yang sama dengan disiplin cano maupun rowing.